Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menginformasikan Cara sambung rekening kartu prakerja Ke e-wallet link aja Nah silahkan teman-teman simak Cara selengkapnya Apa kabarnya teman-teman semua Dimanapun anda berada Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu Buat teman-teman yang baru bergabung Di channel saya ini Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman bisa selalu Mendapatkan update informasi Mengenai bantuan pemerintah Salah satunya adalah Program kartu prakerja Pertama-tama saya ucapkan selamat Buat teman-teman yang sudah lolos Menjadi peserta kartu prakerja Di tahun 2021 Teman-teman sangat beruntung Karena di luar sana Masih ada jutaan peserta Yang sampai saat ini Sedang berjuang Untuk bisa lolos Menjadi salah satu Peserta kartu prakerja Nah setelah teman-teman Dinyatakan lolos Proses selanjutnya Teman-teman salah satunya Adalah sambung rekening Ketika teman-teman Membuka akun dashboard Kartu prakerja Disitu langsung muncul Rekening belum tersambung Nah untuk sambung rekening ini Teman-teman bisa Saat itu juga sambungkan rekening Atau teman-teman nanti Juga bisa Baik itu setelah pelatihan Atau saat pelatihan Itu juga bisa sambungkan rekening Tetapi alangkah baiknya Teman-teman sambungkan rekening dulu Agar nantinya juga Insentifnya cepat diproses Teman-teman Nah pihak kartu prakerja Menyediakan beberapa Mitra pembayaran Seperti BNI, OVO, Dana Kemudian Gopay Dan juga Link aja Nah pada kesempatan kali ini Saya akan Sampaikan cara Sambung rekening Dari akun prakerja Ke link aja Teman-teman Nah sebelum Sambungkan rekening Dari akun prakerja Ke link aja Teman-teman perlu Perhatikan Beberapa hal berikut ini Agar nantinya Proses sambung rekeningnya Itu berjalan Dengan lancar Hal yang perlu Diperhatikan pertama Sebelum teman-teman Sambungkan rekening Yang akan menggunakan link aja Pastikan nomor HPnya Itu sudah Terdaftar Atau teman-teman Pastikan sudah Menginstall link aja Apabila belum terdaftar Nomor HPnya Nanti akan muncul Notifikasi seperti ini Keterangannya Nomor HP Belum terdaftar Di link aja Kemudian Disini penjelasannya Kamu belum terdaftar Sebagai pengguna link aja Silahkan download Aplikasi link aja Di playstore Nah Pastikan dulu Teman-teman Sudah menginstall Aplikasi link aja Kemudian Hal yang perlu Diperhatikan yang kedua Teman-teman Ketika teman-teman Menginstall link aja Pastikan link aja Itu langsung Di upgrade Teman-teman Sudah di upgrade Nah Apabila nanti Link aja Belum di upgrade Maka nanti Akan muncul Notifikasi Seperti ini Saat teman-teman Sambungkan rekening Akun link aja Belum di upgrade Upgrade akun link aja Kamu menjadi Full service Terlebih dahulu Nah Silahkan teman-teman Nantinya Setelah install link aja Upgrade dulu Menjadi full service Nanti di bagian menu Nanti akan ada Menu untuk Upgrade menjadi full service Nanti disitu akan Diminta untuk Verifikasi KTP Dan juga Biodata diri lainnya Teman-teman Nah selanjutnya Hal yang perlu Diperhatikan yang ketiga Adalah Pastikan nomor NIK Atau juga Nomor KTP Yang digunakan Di akun prakerja Sama dengan Yang digunakan Di akun link aja Teman-teman Nanti apabila tidak sama Disini verifikasi NIK gagal NIK yang kamu Daftarkan di akun link aja Tidak sesuai Silahkan menghubungi Customer service link aja Melalui Live chat Di website link aja ID Nah pastikan teman-teman Menginput NIK Di akun link aja Sama dengan NIK yang ada Di akun prakerja Nah selanjutnya Hal yang perlu Diperhatikan lainnya Pastikan Akun link aja Teman-teman itu Sebelumnya Belum pernah digunakan Untuk Menerima Insentif Atau belum Didaftarkan di akun Prakerja Atau belum pernah Disambungkan di akun Prakerja Apabila nantinya Akunnya itu Pernah didaftarkan Atau disambungkan Maka muncul Tampilan notif Seperti ini Gagal Rekanik ini Sudah pernah Didaftarkan Nah itu dia Teman-teman Beberapa hal penting Yang sangat perlu Diperhatikan Sebelum teman-teman Sambungkan Rekening Nah apabila Hal-hal tersebut Sudah dilakukan Teman-teman semua Sudah siap Menyambungkan Teman-teman bisa Langsung Untuk sambungkan Rekening Nah untuk Sambungkan Rekening Teman-teman bisa Buka di akun Prakerjanya Nanti di bagian Rekening Disitu Ada keterangan Belum tersambung Nah teman-teman bisa Klik untuk Sambungkan Rekening Nah maka Tampilan selanjutnya Teman-teman seperti ini Nah disini ada Beberapa pilihan Rekening Yang pertama itu Ada bank BNI Kemudian ada OVO Kemudian ada Link aja Kemudian ada Gopay Dan juga Ada dana Nah silahkan Teman-teman pilih Link aja Kemudian Klik Sambungkan Nah selanjutnya Tampilannya Seperti ini Disini Konfirmasi Nomor HP Nomor link aja Yang akan Ditautkan Nah ini Nah nanti Nomornya ini Muncul otomatis Teman-teman Karena nomor ini Adalah nomor yang Diambil dari Akun prakerja Pastikan Teman-teman Nomor yang Digunakan Di akun Link aja Itu sama Dengan yang ada Di akun prakerja Disini Pastikan nomor HP ini Terus kamu pakai Sampai 6 bulan Kedepan Karena insentif Akan ditransfer Ke rekening e-wallet Kamu Yang menggunakan Nomor HP ini Kamu tidak bisa Memasukkan Nomor HP lainnya Setelah proses ini Kemudian tinggal Klik konfirmasi Nah setelah Klik konfirmasi Maka nanti akan Muncul tampilan Seperti ini Dengan menghubungkan Link aja Kamu akan Memberikan info Di bawah ini Ke manajemen Telaksana kartu prakerja Yang pertama Itu nomor HP Kemudian nama Akun link aja Nah disini Langsung klik lanjut Nah maka Tampilan selanjutnya Teman-teman Disini kita Diminta untuk Memasukkan nomor HP Dan pin Link aja Yang sudah Dimasukkan Pada akun Link aja Nah kalau sudah Tinggal klik lanjut Nah tampilan selanjutnya Teman-teman Disini kita Diminta untuk Memasukkan Kode verifikasi Yang sudah dikirimkan Ke nomor HP tadi Nah silahkan Teman-teman bisa Cek SMS Kalau sudah Dikirimkan Tinggal di inputkan Nomor kode verifikasinya Dan kalau sudah Tinggal klik Lanjutkan Nah setelah Diklik lanjut Maka tampilannya Seperti ini Penyambungan berhasil Tunggu sebentar ya Kamu akan segera Diarahkan kembali Ke halaman manajemen Pelaksana kartu prakerja Nah teman-teman Bisa tunggu beberapa detik Nah maka nanti Muncul tampilan otomatis Seperti ini Rekening tersambung Rekening kamu Telah tersambung Ke platform kartu prakerja Nah selanjutnya Teman-teman Kembali ke Dashboard Nah teman-teman Bisa cek di dashboardnya Masing-masing Nah apabila Pada menu rekening Sudah muncul Logo link aja Kemudian juga Nomor HP Artinya sudah berhasil Sambungkan rekening Dari akun prakerja Ke akun link aja Nah itu dia teman-teman Cara sambungkan rekening Dari akun prakerja Ke akun link aja Semoga informasi ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Nah buat teman-teman Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman Bisa mendapatkan informasi Selanjutnya Melalui video yang saya BFG kan di channel Youtube ini Semoga nanti proses Penyambungan rekeningnya Berjalan lancar Dan semoga nanti Insentif kartu prakerjanya Juga cepat cair Terima kasih sudah menonton Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax